Karena yang dipertandingkan itu kan tentunya tidak Super Red untuk kelas unik. Jadi kelas tertinggi itu Super Red, Golden Red, Banjar Red, ada Ijo. Jadi kalau kita ngomong ada Albino. Satu ada Albino Super Red, ada Golden Red, terus ada mungkin Banjar Red. Kalau sama-sama dia indah otomatis Super Red menang karena dia jenis lebih tinggi. Paham ya? Kasanya lebih tinggi. Tetapi... Promonya gak main-main, di 5.000 subscriber akan ada apa, Bos? 10 Super Red, 30 Silva Albino, dan 10 lagi varian lain Arwana. 5.000 subscriber, 50 Arwana. Ini satu kelas lagi kan ada kelas unik. Di kelas uniknya kan secara bentuk, kan beda-beda tuh. Nah, itu standarnya ada di mana? Di kelas unik. Gue juga penasaran. Ada yang kumpay, ada yang ini. Lebih unik, Pak. Nah, ini sih luar biasa ini sih. Jadi kita ngomongin ke unik. Unik yang dimaksud unik atau langka, itu apa sih? Jadi unik atau langka, atau binatang unik atau langka itu binatang yang lain dari kewajarannya, dari standarnya. Dari mulai bentuknya, dari warnanya. Itu namanya unik atau langka. Jadi, apa sih yang dinilai dari unik? Yang dinilai dari unik itu, pertama, kelangkaannya. Yang kedua, jenis. Jenis keindahan. Keindahan sama value. Value itu bukan harga, ya? Oh, ada apa ya? Nilai estetika, lah. Kalau value itu bukan harga. Bukan harga, bukan. Karena harga kan 1 juta, 2 juta. Saya dengar kata value itu harganya. Bukarang selalu berpikir begitu. Nilai seni mungkin, ya? Tidak ternilai dengan nilai rupiah. Jadi, dari 3-4 hal ini, apa yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan aja. Yang tadi, masalah jenis. Jenis. Jadi begini. Di arwana yang dipertandingkan, itu kan tentunya tidak super red untuk kelas unik. Oh, itu dia. Jadi, kelas tertinggi itu super red. Golden red, banjar red, ada ijo. Jadi, kalau kita ngomong, ada albino. Satu, ada albino super red. Ada golden red. Terus ada mungkin banjar red. Kalau sama-sama dia indah, otomatis super rednya menang. Karena dia jenis lebih tinggi. Pastanya, pastanya lebih tinggi. Tetapi, kalau super rednya tidak bagus atau tidak indah, nanti bisa kalah. Karena ada faktor keindahan tadi. Gitu. Paham ya? Paham, paham. Paham, paham. Jadi, jadi tertinggi seperti ini. Sebenarnya, sebetulnya kondisional di kelas unik ini. Jadi, jika ada faktor. Tidak ada yang super red, ya. Yang lainnya, kan gitu. Yang lainnya, teman-teman. Dan untuk acara hari ini, di kelas unik, yang juara jenis apa? Ini super red. Ini sebutnya kumpe, ya. Mungkin sudah pernah dengar kumpe. Jadi, apa yang jadi kelebihan ikan itu, ya tentunya dayungnya di luar dari ikan-ikan lainnya. Ekonnya di luar dari ikan lainnya. Kalau secara yang lainnya, sama saja. Gitu. Jadi, mungkin ikan ini ditemukan di sini, ya baru ada satu. Makanya, ya sebut langka atau unik. Terus, juri yang bertugas dalam event kontes seperti ini, berapa orang? Juri, kebetulan untuk kontes Cia kali ini, kita pakai dua sistem yang berbeda. Kita gabungkan jadi satu. Jadi, secara juri manual, dia nulis mana ikannya yang sesuka, dia sebagai juara, langsung dibikin ranking. Tapi dengan, yang satu lagi, dengan sistem aplikasi. Jadi, poin-poin-poin ketahuan. Itu berapa juri? Semuanya, termasuk saya, ada enam. Tujuh sama tim IT-nya. Jadi, tujuh orang. Untuk menentukan ikan yang juara, ada nggak? Di antara juri ini, perdebatan kata-kata. Pastilah, karena kan setiap orang itu kan beda selera. Seperti, mungkin dia suka ikan seperti apa, seperti apa, seperti apa, gitu. Tapi nanti, realnya itu, apanya sudah ditetapkan panitia. Oh, yang ikan juara itu, begini loh, realnya kan gitu. Iya juga sih. Dan untuk kelas unik ini, maksudnya. Oh, Pak Suwani mungkin pilih yang ini, karena superhead ini. Terus ada juga yang pilihnya mungkin ada yang platinum karena langka banget. Sampai sejauh itu nggak, Pak? Kalau untuk unik ini, kebetulan yang paling mewah, yang paling itu, ya ini. Jadi, juri kemarin mutlak pilih ini. Pilih itu ya? Iya. Emang indah banget. Iya gitu. Jadi, untuk unik ini nggak ada perdebatan sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau yang kelas-kelas lain, mungkin ada perdebatan. Iya gitu. Ini ngomong indah. Iya, betul. Setuju. Siap. Makasih banget, Pak Suwani. Makasih banget, Pak Suwani. Sama-sama. Ayo, sama-sama. Amin. Saya balikkan lagi, tak lupa. Ini bisa. Bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.